Halo kalau friends, disini kita punya soal tentang statistika. Diberikan data sebagai berikut, jadi kita punya dalam bentuk tabel, dan diketahui bahwa kuartil ketiganya adalah 39,5, kita retanyakan nilai x. Nah disini perhatikan bahwa kita punya kelas interval dan juga frekuensinya. Nah, mari kita kembali, untuk kuartil ke i akan terletak di datum ke i per 4n, dengan n adalah banyaknya datum. Dan untuk kuartil ke i dirumuskan sebagai tb ditambah dengan i per 4n dikurang fk per fi dikali p. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu apa maknanya dari tb, lalu fk, fi, maupun p. Namun disini kita akan membuat terlebih dahulu untuk frekuensi kumulatif, karena nanti akan sangat digunakan. Nah, jadi perhatikan bahwa disini kita rapat buat untuk kumulatifnya. Nah, kelas pertama frekuensinya adalah 2, berarti kumulatifnya juga masih 2. Nah, kelas kedua kita punya frekuensinya 3, berarti sekarang kumulatifnya adalah 2 ditambah 3, yakni 5. Nah, kelas ketiga frekuensinya 5, berarti kumulatifnya sekarang adalah 5 ditambah 5, yakni 10. Nah, disini untuk kelas yang keempat frekuensinya adalah x, berarti kumulatifnya sekarang adalah 10 ditambah dengan x. Dan gitu seterusnya, sehingga kita punya disini, kita tambahkan 8 berarti 18 plus x, ditambah 7 lagi berarti kita punya 25 plus x, dan disini ditambah dengan 9 lagi berarti kita punya 34 yang ditambah dengan x. Nah, berarti disini kita mendapati sebenarnya untuk n-nya atau banyak datumnya adalah 34 yang ditambah dengan x. Berarti perhatikan bahwa untuk kuartil ketiga ini akan terletak di datum ke, berarti 3 per 4 yang dikalikan dengan 34 plus x. Hingga kita punya bahwa letaknya adalah di datum ke, berarti 3 per 4 yang dikali 34 kita punya adalah 25,5 ditambah dengan 0,75x. Nah, perlu diperhatikan bahwa x ini tentunya positif, karena tidak mungkin ada frekuensi yang negatif. Nah, perhatikan bahwa kuartil ketiga kita punya nilainya adalah 39,5, yang berarti sebenarnya ada di peralihan antara kelas yang ini dengan kelas ini. Namun tetap saja kita mengambil kelas yang lebih rendah untuk intervalnya, yakni kelas yang ini. Jadi sebenarnya kuartil ketiga akan terletak di kelas yang ini. Nah, sekarang perhatikan bahwa kita akan bahas satu persatu apa itu TB dan gitu seterusnya, di mana TB adalah tepi bawah kelas kuartil ketiga. Nah, tepi bawah dirumuskan sebagai batas bawah kelas dikurangi dengan setengah. Jadi kita punya adalah 35 dikurangi dengan 0,5, yang berarti sama dengan 34,5. Nah, disini kita punya untuk i per 4 n, karena disini kita ingin mencari kuartil ketiga, berarti ini menjadi 3 per 4 yang dikali dengan n-nya, yang adalah 34 ditambah dengan x. Yang berarti ini akan sama dengan 25,5 ditambah dengan 0,75x. Dan disini perhatikan bahwa untuk FK adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil ketiga. Kelas yang sebelumnya adalah kelas yang ini dengan frekuensi kumulatifnya adalah 18 plus x. Jadi kita punya disini 18 plus x. Lalu untuk FK adalah frekuensi kelas kuartil ketiga, yang kita punya adalah 7. Dan disini perhatikan bahwa untuk P adalah panjang atau interval kelas. Dirumuskan sebagai batas atas kelas dikurangi batas bawah kelas ditambah 1. Yang berarti 39 dikurangi dengan 35, kita tambahkan 1 yang menjadi 5. Nah, jadi kita dapat lanjutkan namun kita akan pindah halaman terlebih dahulu. Nah, jadi disini kita mendapati bahwa untuk kuartil ketiga seharusnya direumuskan sebagai TB yakni 34,5 ditambah dengan Nah, I per 4Nnya adalah 25,5 ditambah dengan 0,75x. Nah, disini kita kurangi dengan FK yang adalah 18 plus x, berarti dikurang dengan 18, dikurang x. Dibagi dengan FI yang adalah 7, dan disini kita kalikan dengan P yang adalah 5. Nah, kuartil ketiga tadi kita punya adalah 39,5. Nah, berarti ini akan sama dengan 34,5, lalu ditambah dengan Nah, yang ini perhatikan bahwa 25,5 dikurang 18 kita punya adalah 7,5. Dan disini untuk 0,75x dikurang x, berarti kita punya adalah kurang dengan 0,25x. Nah, disini kita bagi dengan 7, lalu disini kita kalikan dengan 5. Nah, yang 34,5-nya dapat kita pindah ruas yang kiri, sehingga 39,5 dikurang 34,5 kita punya adalah 5. Nah, ini akan sama dengan, berarti 7,5 yang dikurang dengan 0,25x, lalu disini dibagi dengan 7, lalu disini kita kalikan dengan 5. Berarti 5-nya dapat kita corek, ini menjadi 1. Nah, 7-nya kita pindah ruas yang kiri, berarti 1 dikali 7 menjadi 7. Maka 7 kita punya adalah 7,5 dikurangi dengan 0,25x. Nah, yang ini kita pindah ruas yang kiri, dan 7-nya kita pindah ruas yang kanan. Berarti untuk 0,25x kita punya adalah 7,5 dikurang 7, yang adalah 1,5. Nah, yang berarti kita punya bahwa untuk x-nya itu sendiri adalah 0,5 yang dibagi dengan 0,25, yang berarti kita punya adalah 2. Jadi kita mendapati nilai x-nya adalah 2, kita pilih opsi yang A. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!